Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman jumpa kembali dengan kami Dewani Duren teman-teman ya hari ini hari Sabtu teman-teman tanggal 6 November tahun 2021 nah kami lagi di lahan ya kami hari ini khusus akan berbagi ya Bagaimana caranya ya pohon durian kami di depan di depan kami ini jenis power teman-teman ya perkembangan cabang dan batangnya begitu pesat ya usia pohon di depan kami ini baru 29 bulan teman-teman jadi dua tahun setengah masih kurang satu bulan nanti Desember on ini tepat-tepat berusia dua setengah tahun nah mari kita tengok dulu sebelum saya berbagi cabang dan batangnya teman-teman bisa lihat sendiri batang dan cabangnya sudah sepede ini ini tangan saya tangan dua teman-teman tangan dua batangnya ada satu genggaman dan satu genggam nah kondisinya seperti ini tidak satu kalau satu kebetulan tapi ini tidak satu ya hampir merata ada beberapa pohon yang usia usia ini kurang lebih kondisinya seperti ini ini juga menonton bisa lihat kondisi yang seperti ini kemarin kebetulan baru kami pruning teman-teman kemarin baru kita pruning cabang batangnya sudah seperti ini keempat penjuru ya keempat penjuru keempat penjuru kita lihat lainnya ini kebetulan lagi pertunas sedang pertunas terima kasih ini cepat teman-teman bisa perhatikan nah ini sekian nah oke dan itu masih banyak di sebelah sana nah di sebelah sana jadi yang besar-besar seperti ini di kebun kami kurang lebih sekitar jenis bawor ini ada sekitar 50 yang besar-besar seperti ini di luar musangking sama si uji nah sekarang berwani durian akan berbagi bagaimana caranya bagaimana caranya membuat pohon durian seperti ini ada caranya teman-teman ada caranya yang pertama yang pertama harus kita lakukan adalah memilih bibit yang baik itu yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan nah bibit yang baik adalah cabangnya ke segala arah seperti telah kami perlihatkan tadi teman-teman seperti yang telah kami perlihatkan tadi bahwa cabangnya ke segala arah itu pertama yang harus kita lakukan cabangnya ke segala arah kemudian yang kedua yang kedua itu adalah air teman-teman air air di tempat kami kebetulan sangat melimpah bahkan kadang-kadang kami merasa kewalan ya itu yang ketiga kemudian yang keempat adalah yang ketiga yang kedua adalah air yang ketiga adalah sinar matahari nah kebetulan nah kebetulan di tempat kami itu lahan sawah teman-teman ya di tempat kami itu lahan sawah eh lahan sawah sehingga tidak ada naungan di sekitarnya relatif tidak ada ya relatif tidak ada teman-teman karena bekas lahan sawah kemudian yang ketiga itu adalah pemupuan keempat ya adalah pemupuan pemupuan kemudian pencegahan hama nah kalau semua itu tersedia sudah tersedia dengan baik ya ya bu'oh bibitnya bagus kemudian sinar mata airnya ada sinar mataharinya ada pencegahan hama ada semuanya komplit insyaallah akan didapatkan pertumbuhan perkembangan pertumbuhan seperti ini cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman ya agar semua yang sudah ada tadi itu terjaga dengan baik ya terjaga dengan baik karena apa ya pohon durian itu seperti manusia teman-teman ya pohon durian itu seperti manusia dia bisa mengalami stres dia bisa mengalami stres nah stresnya ada dua ya biotik dan abiotik nah stres biotik itu yang seperti apa yang inilah yang jarang sekali dibahas oleh petani jadi dipikir kalau pohon durian itu ya sudah tidak pernah mengalami stres ya padahal faktanya pohon durian itu bisa mengalami stres teman-teman yang pertama adalah stres biotik stres biotik itu penyebabnya apa karena pohon durian kita terserang penyakit contoh misalnya karena serangga karena jamur penggerek batang kanker batang itu bisa menyebabkan pohon durian kita stres itu namanya stres biotik nah kalau kita tidak tahu hal ini ya kita cuma diam teman-teman akibatnya apa teman-teman bisa bayangkan kalau pohon stres dia gak bisa apa-apa seperti manusia ya kemudian stres abiotik apa stres abiotik itu pertama ya kekeringan di musim kemarau kemudian yang kedua kebanjiran paparan sinar matahari yang terlalu terik sehingga indikasinya bisa kita lihat di siang hari kalau daun durian merunduk itu adalah indikasi bahwa pohon durian kita lagi stres semua stres stres itu teman-teman bisa kita hindari caranya ada caranya ada caranya ada stres biotik stres biotik dan abiotik itu bisa kita minimalisir atau kita hilangkan sama sekali kalau misalnya untuk kekeringan supaya pohon durian tidak kekeringan sediakan air itu cara menanggulangi teman-teman kemudian kemudian kebanjiran cara menghindarinya gimana kita bikin parit kita bikin parit kita bikin parit kalau paparan sinar matahari yang terlalu terik caranya gimana aplikasi biostimulan aplikasi asam amin itu itu upaya-upaya yang kami lakukan dan itu kami terapkan di kebun kami kami terapkan di kebun kami jadi kami sudah siap menghadapi kalau misalnya ponduran kami akan mengalami stres karena kekeringan sudah kita siram siapkan kita siram kita siapkan air dalam kondisi kemarau ada air kemudian untuk menghindari kebanjiran kita buat parit kemudian paparan sinar matahari yang terlalu terik kita sediakan asam amino kita sediakan biostimulan nah supaya pohon kita tidak mudrah terserang penyakit kami aplikasikan citosan kami aplikasikan silika silika dan citosan itu sifatnya seperti tameng teman-teman sifatnya seperti tameng dia akan memberikan perlindungan kepada tanaman kita sehingga ya seteras abiotik seteras biotik atau cekaman biotik dan abiotik itu bisa kita kita perkecil kita minimalisir ya kita perkecil sehingga kalau kita semua bisa melakukan itu semua maka akan didapatkan pertumbuhan seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri ya akan didapatkan perkembangan yang sangat luar biasa pada capang dan batang tentunya tentunya teman-teman ya nutrisinya harus komplit dulu ya semua upaya itu kita lakukan kalau nutrisinya tidak ada sama aja dengan bohong teman-teman sama aja dengan bohong jadi nutrisinya harus kita siapkan ya kalau pohon sehat nutrisinya ada diserap dimasak oleh daun dan hasilnya bisa didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman ya mikrobanya ada nutrisinya ada pencegahan hamanya ada ya pohon terhindar dari stres biotik dan abiotik airnya ada sinar matahari ada itulah satu kesatuan teman-teman yang bisa membuat pohon durian seperti di depan ini semua itu teman-teman harus kita pelajari kalau teman-teman sudah berniat untuk berkebun harus mau belajar teman-teman harus mau belajar karena ada ilmunya ya contohnya tadi bagaimana membuat pohon durian ini seperti di depan ini ada ilmunya ada bisa dipelajari bisa ya nah kami tujuan kami membuat channel youtube itu untuk adalah kami berbagi supaya teman-teman bisa melihat karena kami bicara fakta teman-teman bukan hanya sekedar angan-angan kami belajar ya dari kami tidak bisa mengerti apa-apa cara berkebun akhirnya kami bisa berkebun dengan pertumbuhan seperti yang teman-teman lihat ya indikasi pertumbuhannya apa tunas tunasnya seperti ini teman-teman tunas-tunas seperti ini tidak pernah berhenti ini indikasinya bahwa pohon ini sihat pohon ini tidak stres secara biotik atau pohon abiotik nutrisinya cukup mikrobannya ada sinar matahari cukup air cukup ya tunas ini teman-teman kalau memanjang sekali memanjang bisa 26 cm bayangin saja ya kalau satu tahun itu berpunas sebanyak empat kali teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi ya yang terjadi seperti di depan seperti di depan ini yang terjadi pohon tunggu sehat cabang-cabangnya bagus terjadi pembesaran cabang dan batang yang cukup signifikan meskipun di musim kemarau ataupun di musim pengujan oke teman-teman semoga apa yang kami ceritakan saat ini sekarang ini bisa membawa dampak positif bagi teman-teman memotivasi teman-teman untuk selalu belajar belajar dan belajar karena apa teman-teman ilmu berkebunturian itu sering kami katakan tidak akan pernah habis karena perkembangan teknologi karena itu jangan pernah lelah untuk selalu belajar belajar dan belajar teman-teman oke teman-teman dari ujung timur pulau jawa tepatnya dusun yudomulyo desa ringan telu kecamatan bangurjo kabupaten banyuangi kembali Dewaniduran berbagi salam sukses petani durian indonesia selamat bermalam minggu bersama keluarga tercinta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati